SMA Negeri 1 Gunung Toar Dari keterangan pihak sekolah dan tempat penjualan barang elektronik, Polsek Wantan Mudik berhasil menangkap tiga pelaku pencurian ini, RM 17 tahun, AY 18 tahun, dan ZS 23 tahun. Pelaku sempat melarikan diri dan ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Pekanbaru. Kapolsek Wantan Mudik, AKP Afrizal mengungkapkan motif pelaku melakukan pencurian ini adalah ingin membeli sepeda motor. Akibat perbuatan mereka, sekolah tersebut jadi kewalahan mencari laptop pengganti untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Ada yang melapor ke Polsek bahwasannya sekolah SMA Negeri Gunung Toar telah kehilangan, dibongkar. Adapun barang-barang yang hilang adalah waktu dilaporkan tiga unit. Laptop, merek asel, hape, serta kamera. Nah, kemudian dari lapangan tersebut, saya beritakan tim reskrim, reskrim, beserta jajaran untuk ke TKP. Kita melakukan olah TKP. Dari olah TKP itulah kita dapat ditemukan bukti-bukti. Salah satunya ada CCTV, tapi walaupun orangnya tidak jelas, kita telusuri juga karena barang yang hilang adalah bersifat barang elektronik seperti hape ini. Kita telusuri di mana tempat biasa orang jual. Akibat dari perbuatan tersebut, mereka diganjar dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman, 5 tahun penjara. Karena ada satu orang masih di bawah umur, maka dikenakan pasal 363, Jungto Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Kuansing, Mutriya Kacaniago melaporkan.